...kabar? Hah? Maksudnya bagaimana ini? Iya, ibu saya kan di Hongkong, tapi udah 20 tahun ini gak ada kabarnya loh, Miss. Lah terus? Iya, kok hilang kontak loh. Sama sekali gak ada kabar. Ibumu hilang 20 tahun di Hongkong? Iya. Lah kenapa nyari Miss Unie, sayang? Iya, tadi aku dapet info dari temen Facebook. Iya. Katanya kalau mau nyari-nyari info ke Miss Unie, terus aku dikasih nomornya, suruh minta tolong gitu. Kamu tau siapa saya? Miss Unie. Ngerti Miss Unie. Maksudnya kamu kira-kira tau siapa saya? Belum, baru kali ini aku dapet nomornya Miss dari temen Facebook. Oke, saya itu orangnya juwahat banget omongannya. Ketus banget. Nah, selidiki dulu siapa saya, sayang. Sebelum kamu minta tolong sama saya, ayo, dicek dulu siapa saya dulu, backgroundnya dulu. Bagaimana kalau pas saya telponan terus kayak pak amok? Kayak kodamku pas metu singo. Iya. Iya, maaf Miss. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Karena saya tidak ingin nih, kamu ekspektasinya tentang saya tinggi banget. Kamu kan gak tau siapa saya. Bener gak? Iya. Loh, kalau saya ini, bojongnya pak kentara, biye. Ayo. Mereka di jauhi tulung. Gak ini bedil-bedilan ya, enggak? Iya, orang tadi aku disuruh, katanya suruh langsung telfon aja gitu. Makanya aku nurut, karena pengen banget tau info ibu saya gitu loh. Iya, maksudnya, dalam hal apa dan seperti apa gitu loh. Maksud saya, gini loh, bingung saya. Orang ilang nyarinya ke saya, mau pikir Miss Yuni ki badan intelijen propaganda gitu, propaganda. Ngerti gak? Iya. Jadi bingung Miss Yuni kue kim. Kecuali nih, kamu pernah lihat konten saya, atau kamu pernah lihat saya siapa, gak apa-apa. Lah, kamu belum tau siapa Miss Yuni sama sekali? Sepertinya di Youtube-Youtube. Gimana? Iya, saya sempat lihat di Youtube, terus aku lihat di Facebook, terus komen-komen-komen, aku cari-cari, terus dikasih sama teman Facebook nomornya Miss Yuni. Oh, oke. Jadi kamu sebenarnya sudah tau Miss Yuni itu siapa? Iya. Oh, legaru nomornya, lesa momennya aku ini ngaku, bojongnya kentara, terus yuk duit, apa ya? Oke, jangan redek ya, jangan redek. Miss Yuni ki guyon, Miss Yuni guyon, nyantai-nyantai-nyantai-nyantai. Oke, ceritakan kronologinya dulu. Kamu tadi bilangnya gak tau siapa Miss Yuni, ya jelas aku bingung loh. Iya, pernah? Iya, maaf. Gimana, gimana? Siapa nama ibumu kamu dari mana? Kenapa mencari ibumu di channel saya? Nama ibu saya Samina, di Hongkong udah 20 tahun, gak ada kabar sama sekali. Bu, Samina. Iya. Nah, terus? Terakhir dia, kabar itu waktu aku tunangan, waktu usia umur 17 tahun. Oke, 17 tahun. Oh, berarti kamu sekarang umur 37 tahun? Sekarang 34, kurang lebih hampir 20 tahun, gak ada kabar. Iya. Nah, cerita terakhir itu katanya, ibu aku kan disana bikin paspor baru, tapi paspornya sama temen itu tuh dibuat dibikin utang sama temen, tapi temennya kabur gitu loh. Iya, terus? Terus setelah itu ketemu sama saudaraku di Hongkong bilang katanya gini, lah masa bodoh, Rina udah menikah. Nah, tuh kabar terakhir seperti itu, terus dari saudara loh, terus gak ada konteks sama sekali sampai sekarang, gak surat, gak telpun, gak apa. Selama 20 tahun? Kamu sudah pernah mencarinya belum? Dulu, dulu engku pernah nyari-nyari di, yang bawa ibu aku orang jilacat, cuma kan sekarang orangnya gak tau dimana gitu, terus PT-nya pun gak tau dimana, PT apa gitu gak tau. Lah, kenapa kamu setelah tunangan ibu, mau ngilang kenapa? Apa gandu bapak kamu? Enggak. Kamu gak punya bapak? Bapakku udah meninggal. Oh, inilah yang lucu. Oke. Kamu sendiri? Aku sendiri, nenek udah gak ada, hidup cuma sama adik. Anakku sekarang udah empat, adikku juga udah mau lahiran tanpa orang tua. Oke. Nah, lebihnya langgolai uang foto nih ke Anandu. Ya tadi aku, pertama dikasih nomor, yang apa, nomor satunya, bukan nomor ini, tapi aku bilang ini nomornya, terus dikasih nomor ini, ya sempat, tapi aku sempat udah ngilin foto ke nomor yang satunya. Tapi checklist, terus baru dikasih nomor ini, langsung suruh telepon, makanya aku langsung telepon Miss. Oke. Sebentar ya. Ya. Oke, intinya adalah ibumu hilang, saya butuh fotonya, dan kamu ambil video bersama-sama adikmu, dan kamu bilang, Miss Juni saya minta tolong-tolong carikan ibu saya dengan nama ini. Nanti saya up, terus saya nanti telepon kamu lagi. Itu cara jitu untuk menemukan keluarga yang hilang. Siapa nama kamu, dok? Rina Juniana. Rina? Juniana. Rina Juniana. Nah, ini nama dari ibumu? Iya. Rina Juniana, ibu hilang, hilang 20 tahun. Nelai rangono Miss Juni lupa. 20 tahun. Saya minta fotonya sekarang bisa dikirimkan ke saya, sayang? Bisa. Iya. Sekarang ya, saya tunggu jangan dimatikan. Ini fotonya ibumu 20 tahun yang lalu? Iya, foto waktu aku tunangan, itu foto yang ada. Kok kira-kira nih ibumu marah gak sama kamu? Enggak sih, Miss. Terakhir gak ada sama sekali marah gitu. Terakhir kontak itu, ya itu memang, ya moga-moga kamu bernikahannya diperlancar gitu. Udah kayak gitu, terus ya gak ada kontak sama sekali. Terakhir itu kontak waktu aku nikah. Ada nama lain ibumu? Kalau di luar negeri itu panggilannya Emi. Mbak Emi? Iya. Mana fotonya, dok? Tengah nama asli. Oh iya, Tengah. Mbak Sumina atau Emi? Gimana, Miss? Nah iya, namanya Mbak Sumina atau Emi? Iya, Samina. Samina, Samina. Orang jilacap ya? Iya. Oke. Mana fotonya? Saya tunggu nih, kalau gak ada. Soalnya kalau saya matikan telepon ini, sudah banyak telepon yang sudah masuk. Pasti kamu gak bisa ke telepon saya lagi. Oh iya, bentar-bentar ini lagi. Lagi saya cari soalnya di bawah sendiri, Miss. Iya, sebentar. Di bawah sendiri, soalnya bosok gue hangat fotonya. Iya, soalnya ini telepon saya belum, tidak berhenti nih teleponnya. Iya, iya, iya. Bentar, sampai gue terus itu gak ada nyaring ya. Ya, gak apa-apa, tak tunggu ini. Harusnya kalau cari orang itu dikasihkan ke saya langsung. Dibaca atau enggaknya, kan bisa dilihat. Itu udah dikirim, Miss. Aduh. Film, eh, film. Foto yang selawas kayak gini, dong. Apa? Foto sudah lama kayak gini. Iya, itu foto waktu aku tunangan. Yang tunangan mana? Kamu yang mana? Itu foto adik saya yang perempuan, yang gede. Eh, kalau yang dipangku sama ibu aku itu pernakahan. Oh, keponakan. Iya, mas. Kamu buat tau video, tak tunggu ya. Iya, tapi aku lagi bersama adiknya bisa. Adikku dilakukan, aku di call, Miss. Gimana? Ya udah, gak apa-apa. Kamu sendiri aja dulu. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Halo? 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 Apa? Iya? Bisa minta tolong? Hah? Minta tolong apa? Halo? Halo? Halo?